Nah, saya sendiri tidak tahu persis ya adik ARTP di perjuangan tetapi saya menduga adik ARTP di perjuangan bersifat inklusif artinya sepanjang kader dan sudah memenuhi syarat-syarat di dalam konstitusi partai untuk menjadi ketua umum termasuk dipilih oleh peserta kongres seharusnya siapapun baik yang berdarah biru ya punya trah Soekarno atau bukan bisa menjadi ketua umum PD perjuangan tetapi konteks usulan Mas Guntur kan pasca Ibu Mega nah pertanyaannya pasca Ibu Mega itu kapan? apakah kongres 2025? ataukah setelah itu? ketika misalnya ada kejadian luar biasa nah itu kan tidak clear ya dan kita juga tidak tahu persis yang dimaksud orang luar dalam statement Ibu Mega itu apa? apakah orang non-pedi perjuangan kalau betul berarti ya memang benar Ibu Mega masa non-partai tiba-tiba jadi ketua umum? nah ataukah yang kedua orang luar adalah orang yang bukan berasal dari trah Soekarno nah itu yang perlu dijelaskan lebih jauh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang selamat menikmati elora terimakar love ke ke